tapi yang halus ya ini tapi yang halus baso kecil, baso halus aja boleh gak mbak? boleh gak? aku mau baso apa ya keju aja deh minumnya apa mbak? minumnya? air mineral aja teh tawar panas teh tawar panas oh ada apa oh ada yang satuan gini juga ya? ada kak baso telurnya satu deh yang satuan yang tambahan ada lagi kak? udah, kita aja sekarang ya kak rakso halus satu, keju satu, minumnya 1 teh tawar panasnya satu rakso telur tambahnya satu totalnya jadi 85-800 oke eh, tukang bayar silahkan bayar pak silahkan nyari tempat duduk dulu eh, jadi lagi ke warungnya pakmu nih pakmu, ya kan? ternyata ada dong deket rumah dan jadi penasaran bisa ngincipin karungnya pakmu eh, pesenannya udah dateng jadi ini ada baso telur ini aja baso halus ini ada baso keju paket komplit minumnya air mineral terus tau gak? mas-masnya itu ramah banget tapi dijelasin semua tadi gak sempat ngerekan ini ramah banget ya jadi pesan pertama itu sangat menyenangkan untuk pelanggan terus tempatnya juga bersih ini baru dibuka ya disini ya masih? gak tau tapi kayaknya belum lama belum lama sih kayaknya karena kalau udah lama biasanya kita aware disini ada makanan makanan ini kayaknya ada tempat tapi cuman gak ngerti warung matang tapi yang pemerintah gitu loh kayak wadah jadi bapak bener-bener gak tau Fadil itu siapa? anaknya mas Fata itu anaknya mas Fata Fadil katanya itu tetangga aku kacau jadi ntar aku cariin ya Fadil Jaidi itu loh yang saya keluar di Instagram di Youtube yang parah banget ini yang masak tuh mamanya Fadil nah ini namanya warung Pak Mo tuh ntar ya kata dia itu Pak Mo masih ya kan sama itu yang versi kartunnya itu yang foto benerannya loh oke kita nikmati basonya ya kira-kira rasanya seperti apa apakah seenak yang dibirang orang-orang yuk kita cobain eh mbak cobain mbak eh itu punya aku itu kan yang keju ya ya dikasih sambal lagi ya kamu kasih sambal kasih kecap dikit aku kan gak suka kecap yaudah makanya aku pakai yang gede kan oke kita cobain dulu ya nih katanya kejunya tuh super banget terus dagingnya tuh daging banget gitu wow aku gak bisa nih megangin handphone karena gak gak niat mau nge-vlog ya jadi gak bawa itu oh kayak jujur udah keluar-keluar nih gimana Pak rasanya dari kuahnya dulu oke oke beneran coba dimakan dulu jadi mas Arief tuh kalau makan makanan yang berkuah-kuah itu termasuk picky gitu ya jadi kalau dia bilang enak tuh beneran enak oke aku mau cobain juga ya nih kejunya tuh kayak gini tuh oh oh eh ada kucing eh ngapain eh jangan kesini eh aku mau makan dulu shhh wish 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 jangan gangguin ya mau makan dulu paget eh ini aku cobain kejunya dulu rasanya kayak apa hmm 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 kejunya berasa banget dia kan pake mozzarella ya terus batunya tuh ya emang dagingnya berasa banget sih kuahnya ini jadi pedas padahal aku gak suka pedas ya tadi udah dikasih sambal kamu gak sarip tapi oh ini masih ada yang bening ya masih ada yang bening enak sih emang berasa gitu ini tadi harganya berapa dikasih struk gak tadi jadi bakso halus ini 23 ribu 23 ribu isinya bakso nya berapa tadi 5 ya tapi daging banget berasa banget terus yang bakso keju ini bakso keju ini 29 ribu 29 ribu ada bakso yang gedenya terus ini bakso telur doang dia udah jual satuan juga 16 ribu buat dan pake ini rasanya daging banget coy sebenarnya yang bestsellernya dia itu bakso keju sama bakso mercon cuman karena kita gak suka pedas jadi kita gak pesen yang mercon jadi yang keju-keju aja oke sekian dulu ya vlog makan enak kita kali ini setelah nyicipin baksonya bapaknya Fadil di warung Pak Muh sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya dadah